Halo semuanya, dan selamat datang di webinar ini tentang penelitian ilmiah terbaru tentang kekuatan forgiveness. Forgiveness adalah sebuah proses antara kepala dan hati yang mengurangi trauma, kebencian, dan luka, dan mengubahnya menjadi cinta. Forgiveness tersedia dengan bebas seperti yang dikatakan uskup agung desnon-supu, seperti oksigen bagi kita semua. Forgiveness merupakan sesuatu yang memungkinkan kita untuk bekerja sama, untuk memperbaiki perbuatan salah, dan akhirnya memenuhi potensi kita sendiri. Forgiveness, dalam beberapa hal bagi saya, merupakan hal ajaib untuk dihargai. Saya Andrew Serazin, Presiden Tepelton World Charity Foundation, dan hari ini di webinar ini, kita di sini untuk mempersentasikan hasil dari apa yang kita yakini sebagai penelitian terbesar di dunia tentang intervensi Forgiveness, rich workbook dengan hampir 5.000 peserta di lima negara. Bergabung dengan kami hari ini untuk acara ini adalah para ahli dunia yang mewakili konteks yang beragam, memimpin studi dari negara-negara ini yang mewakili berbagai macam politik, agama, dan ekonomi yang berbeda. Kita akan mendengar bahwa, terlepas dari perbedaan-perbedaan dalam konteks, alat-alat praktis seperti rich workbook yang tidak memerlukan pelatihan atau administrasi spesialis bisa efektif dalam membantu orang-orang di sepanjang perjalanan mereka menuju Forgiveness atau memaafkan, dan sekaligus mempraktikkan banyak manfaat lain yang diperoleh termasuk pengurangan gejala kecemasan dan depresi. Alat ini dapat diakses secara luas. Anda dapat menemukannya di rich.discoverforgiveness.org. Di Templeton World Charity Foundation, kami adalah mendukung inovasi untuk berkembang. Kami menginvestasikan ilmu ketahuan dengan pengembangan intervensi dan alat baru, dan pada akhirnya penciptaan dampak melalui praktis, luas, dan obdupsi alat-alat ini. Selama 25 tahun terakhir, ada kemajuan luar biasa dalam studi Forgiveness. Dan sekarang kita pikir, sudah waktunya untuk mempercepat siklus ilmu pengetahuan yang berguna ini untuk berlatih untuk memiliki dampak karena tantangan mendesak yang kita hadapi. Secara khusus, kami percaya bahwa pengetahuan yang lebih besar tentang forgiveness dan praktis forgiveness dapat menjadi alat yang ampuh untuk memerangi polarisasi masyarakat kita yang sedang tumbuh. Ini dapat membantu membangun kembali kepercayaan, tujuan bersama, dan empati di antara banyak orang yang berbeda. Jadi, terima kasih telah bergabung dan memberikan perhatian Anda hari ini. Terima kasih, terutama untuk tim peneliti global yang luar biasa ini atas biasiswa dan keimpinan Anda di bidang ini. Bagi yang hadir, saya mengundang Anda untuk mengajukan pertanyaan dan obrolan di mana semoga kami dapat menjawab beberapa dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam dialog setelah presentasi hari ini. Sekarang, saya akan menyerahkannya kepada Tyler Vanderwell. Tyler merupakan Profesor Epidemiologi John L. Loop dan Francis Lehman Loop di Departemen Epidemiologi dan Biosatistik di Harvard TH Chan School of Public Health. Dan dia juga Direktur Human Flourishing Program di Harvard University. Dia telah menjadi anggota kunci dari tim untuk proyek ini yang disebut membangun lebih banyak komunitas forgiving di seluruh dunia melalui keterlibatan untuk menyelesaikan do-it-yourself-reach forgiveness workbook. Jadi, Tyler, dipersilakan dan terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih, Andrew. Dan ini adalah benar-benar sebuah kesenangan untuk berada dengan Anda di sini hari ini. Saya akan memberikan gambaran tiket tinggi dari International Reach Randomized Trial of the Workbook Intervention. Saya akan menjelaskan secara singkat workbook itu sendiri, hasil percobaan kami, dan potensi implikasi kesehatan masyarakat. Jadi, lombor kerja atau workbook didasarkan kepada mobile reach for treatment, di mana setiap huruf pada kata reach mewakili komponen yang berbeda dari proses forgiveness ini. R. Recall the heart, dan biarkan emosi yang terkait dengannya. Jangan menekannya. E. Empathize or Empathy. Berempati dengan pelaku, mencoba untuk memahami alasan untuk tindakan mereka, tetapi tanpa memaafkan tindakan atau membuat infalib perasaan seseorang. E. Altruistic gift atau hadiah altruistic. Menyadari bahwa forgiveness adalah hadiah yang dapat diberikan kepada orang lain atau ditahan. Sedarilah bahwa seseorang juga terkadang melakukan kesalahan dan telah dimaafkan. C. Komit, commit to forgive, berkomitmen untuk memaafkan, mencoba untuk mengganti niat buruk terhadap pelaku dengan niat baik. Dan kemudian, E. Altruist berpegang pada forgiveness. Menyadari bahwa forgiveness adalah sebuah proses di mana perasaan marah mungkin kembali, tetapi seseorang dapat kembali ke komitmen untuk memaafkan. Ada banyak penelitian sebelumnya tentang forgiveness dan sejumlah intervensi yang telah dikembangkan menggunakan model REACH atau model forgiveness yang lain. Banyak dari intervensi ini membutuhkan waktu yang lama dengan seorang terapis. Jadi, untuk mencoba meningkatkan penerapan dan penyebaran model forgiveness ini, kami melihat forgiveness workbook intervention. Ada juga pekerjaan sebelumnya yang dilakukan pada intervensi forgiveness workbook, tetapi ini membutuhkan tujuh jam. Dan sebagai hasilnya, kadang-kadang tingkat penyelesaian tidak terlalu tinggi. Jadi, dalam percobaan khusus ini, kami bertujuan untuk mencari prinsip-prinsip model REACH forgiveness ini, pelembar kerja atau workbook yang dapat diarahkan sendiri atau self-directed, dan dikerjakan dalam waktu dua jam hingga tiga jam. Penelitian sebelumnya tentang forgiveness melihat 54 studi intervensi yang berbeda menunjukkan bahwa pendekatan forgiveness ini sangat membantu dalam membuktikan forgiveness. Demikian juga dapat mengurangi depresi, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan harapan. Jadi, apa yang ingin kami uji adalah apakah self-directed forgiveness workbook yang dikerjakan dalam dua jam juga bisa efektif tidak hanya untuk menggalakan forgiveness, tetapi juga mengurangi penyakit mental. Pada workbook yang membuat model REACH forgiveness ini, tetapi juga komponen lain seperti meninjau beberapa manfaat fisik, psikologis, dan relasional dari forgiveness atau mencoba untuk menggeneralisasi pengalaman seseorang tentang forgiveness ke keadaan lain. Workbook ini tersedia secara gratis di website Discover Forgiveness yang telah diterjemahkan ke dalam sejumlah bahasa di negara-negara yang diwakili oleh uji acak terkendali. Uji acak terkendali ini dilakukan dengan melibatkan 4.600 partisipan yang dimulai dari tanggal 11 Februari 2020 sampai tanggal 30 September 2021. Di lima negara yang memiliki konflik yang relatif tinggi, yaitu Kolombia, Hong Kong, Indonesia, Afrika Selatan, dan Ukraina. Para peserta setidaknya berusaha berusia 18 tahun dan memiliki beberapa pengalaman pelanggaran interpersonal. Masing-masing, kelompok di acak baik untuk menerima forgiveness workbook segera atau harus menunggu dua minggu untuk menerimanya, dan kemudian kami mengukur hasil forgiveness dan kesehatan mental dan kesegitaran setelah dua minggu sebelum kelompok kedua menerimanya. Hasil utama kami adalah rasa forgiveness atau memaafkan atau unforgiveness, tidak memaafkan, gejala depresi dan gejala kecemasan, dan kami juga melihat efek dari workbook pada trade forgiveness, decisional forgiveness, kesabaran, dan penilaian berkembang. Asal uji coba ini adalah bahwa setelah dua minggu, mereka yang menerima workbook segera memiliki kesekitan setengah standar deviasi, rasa tidak memaafkan yang lebih rendah. Dengan demikian, mereka bersifat lebih memaafkan. Untuk gambarannya, seperti berada di persentil 30 dari distribusi forgiveness, naik ke persentil 50, atau berada di persentil 50, naik ke persentil 70. Jadi, hanya dengan terlibat dengan workbook ini selama beberapa jam, membuat orang lebih memaafkan. Ini juga menurunkan gejala depresi, menurunkan gejala kecemasan. Efeknya tidak begitu besar, tapi masih cukup berarti. Sekitar setengah ukuran dari apa yang kita amati untuk forgiveness. Jadi, uji coba ini jelas menunjukkan bahwa ini efektif baik untuk meningkatkan forgiveness dan mengurangi gejala-gejala penyakit ini. Workbook ini juga meningkatkan trick forgiveness, kesabaran, decisional, forgiveness, dan berbagai aspek berkembang, yang meliputi kebahagiaan, kesehatan, makna, karakter, hubungan sosial, dan bahkan penilaian diri seseorang terhadap stabilitas keuangan dan materialnya. Kami meneliti apakah forgiveness workbook ini mungkin lebih efektif untuk orang-orang tertentu daripada orang yang lain. Dan sementara itu, ini efektif terlepas dari bagaimana perasaan orang yang memaafkan terhadap diri mereka sendiri pada awal penelitian. Itu juga terjadi bahwa mereka yang merasa diri mereka sangat unforgiving, tidak memaafkan yang memiliki tingkat forgiveness yang rendah pada awal. Workbook ini bahkan lebih efektif, dia memiliki efek yang lebih besar bagi mereka yang merasa tak kenal ampun dan memiliki efek yang lebih besar pada gejala depresi dan pada gejala kecemasan. Permanfaat bagi semua orang, kecuali mereka yang terutama berjuang dengan forgiveness, workbook ini sangat membantu. Kami juga meneliti apakah efeknya yang bervariasi di berbagai tempat. Gambaran keseluruhannya adalah bahwa untuk forgiveness, untuk gejala depresi, untuk gejala kecemasan, bukti menunjukkan efektifitas hampir di mana-mana, tentu saja al-forgiveness di sebagian besar keadaan untuk gejala depresi dan juga gejala kecemasan. Percobaan ini merupakan kontribusi besar terhadap literatur tentang forgiveness. Ini adalah pertama kali untuk memeriksa efek dari self-directed. Forgiveness workbook pada hasil kesehatan mental, ini adalah uji acak terkendali pertama yang menganggap versi workbook kami yang lebih pendek, yang pertama kali untuk memeriksa efek di berbagai budaya yang berbeda. Selain itu, ukuran sampel percobaan ini lebih besar dari jumlah semua uji acak terkendali forgiveness sebelumnya yang digabungkan, baik yang dipimpin terapis dan yang dipimpin workbook melalui penjauan terbaru pada tahun 2020. Banyak sekali lagi, forgiveness workbook tersedia di website Discover Forgiveness. Saya telah menggunakannya sendiri, merasakan mereka cukup membantu dan pasti akan mendorong penggunaan. Tetapi karena efek yang kuat ini dan karena workbook ini dapat dengan mudah diseberluaskan, saya pikir implikasi kesehatan masyarakat dari pekerjaan ini berpotensi mendalam. Workbook ini jelas tidak hanya mempengaruhi forgiveness, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental. pengalaman diperlakukan tidak adil itu umum dan karena kita dapat menggunakan forgiveness workbook untuk mengatasi masalah kesehatan mental juga. Saya pikir mereka dapat dipertembangkan dalam intervensi tambahan atau pelengkap dan konteks klinik dan menangani kecemasan depresi dan dapat distribusikan di masyarakat nasional dan situasi internasional untuk mencoba menggalakkan forgiveness dan kesehatan mental. Jadi, saya pikir topik penting dari pekerjaan masa depan adalah pengembangan kampanye forgiveness yang mengembangkan pendekatan sistematis dan etis untuk menyebarkan pendekatan forgiveness semacam ini. Forgiveness dapat dengan jelas mendorong niat baik kepada orang lain. Kebaikan itu bisa menyebar. Forgiveness dapat mengakhiri siklus niat buruk dan kebencian dan dapat menyebabkan gerakan menuju cinta musuh. Ini dapat membantu menyebabkan kesenjangan sosial dan politik dan niat. Jadi, saya pikir forgiveness harus digalakkan dalam pengaturan kesehatan dan kebijakan publik. Kita dapat dengan jelas mengubah forgiveness melalui intervensi workbook ini yang pada gelirannya memiliki efek yang mendalam pada kesehatan mental dan untuk berkembang. Kita dapat mendistribusikan ini dalam pengaturan kesehatan klinis dan masyarakat. Jadi, saya pikir ini merupakan pendekatan yang sangat kuat, baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat. Terima kasih. Hai, saya Everett L. Wartin Tonen dan senang hari ini untuk memfasilitasi diskusi dengan tiga tempat yang terlibat dalam percobaan ini. Dan menurut perspektif saya tentang proyek ini, saya rasa Tyler melakukan rangkuman yang luar biasa secara keseluruhan. Saya akan mengatakan mungkin beberapa hal yang sama seperti Tyler lakukan, tapi saya berharap bahwa Anda masih tertarik. Jadi, cara saya melihat webinar ini adalah untuk membantu Anda dapat menggalakkan forgiveness di setiap hati, rumah, dan tanah air yang bersedia. Templeton World Charity Foundation ingin membantu orang-orang di dunia menemukan forgiveness. Dan Templeton World Charity Foundation telah mencoba untuk menyatukan berbagai sumber daya untuk efek ini, dan mereka mendanai studi global ini sebagai bagian dari upaya itu. Jadi, tujuan kami dalam penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada gerakan kesehatan mental global, dan kami ingin melakukannya dengan meningkatkan grup yang mendapat treatment rich forgiveness and psycho pendidikan bebas sesbukti, dan telah didukung di lebih dari 25 uji acak terkendali. Tetapi kami juga ingin membuatnya lebih mudah diangkut, lebih mudah digunakan oleh lebih banyak orang, sehingga kami dapat mencapai kesehatan mental global daripada hanya aplikasi lokal. Untuk membuat model rich forgiveness yang lebih mudah diangkut, saya mengembangkan do-it-yourself workbook singkat, yang seperti Andrew katakan, sekarang tersedia untuk sekitar 2 per 3 populasi dunia yang benar-benar gratis dalam bahasa ibu mereka. Jadi, workbook tersebut tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, Cina, Rusia belum, Ukraina, dan Indonesia, dan itu terdapat di website rich.discoverforgiveness.org. Jadi, ini dapat dilakukan dalam waktu antara 2 dan 3 jam, tergantung pada fasilitas orang-orang dengan bahasa mereka. Dan itu adalah intervensi singkat untuk membantu orang memaafkan. Saya pikir penting untuk menyadari apa DIY rich forgiveness workbook ini sebenarnya. Workbook ini tidak dimasukkan untuk menjadi obat permanen bagi unforgiveness atau bagi masalah kesehatan mental. Mereka akan muncul hanya sebagai bagian dari hidup yang muncul. Ini juga tidak dimaksudkan untuk menjadi psikoterapi. Jadi, jika seseorang membutuhkan psikoterapi intensif, ini sebenarnya bukan hal yang saya sarankan. Sebaliknya, saya akan merekomendasikan apa yang Robert N. Wright di Universitas of Wisconsin sebut forgiveness therapy. Itu telah digunakan berkali-kali dalam hal menangani perilaku yang sangat diharapkan dapat berubah. Sebaliknya, ini merupakan warbook yang dapat menghasilkan forgiveness, mengurangi depresi dan kecemasan, dan meransang untuk berkembang. Dan tidak hanya ini, ini adalah sesuatu yang dapat diulang, sehingga dapat membantu orang untuk menjadi lebih pemaaf. Jadi, saya suka memikirkan ini benar-benar menggunakan beberapa analogi. Salah satunya adalah bahwa ini sangat mirip terapi fisik untuk mengobati rasa sakit yang serius, kronis, atau akut. Ini bertujuan untuk melegakan rasa sakit, tetapi juga bertujuan untuk mengajar orang bagaimana cara menangani cedera masa depan. Analogi lain untuk Reach of Forgiveness, the IY workbook ini adalah seperti mendapatkan ignokulasi untuk virus corona. Itu bukan sesuatu yang sekali dan untuk semua, melainkan jika kita terkena virus di lain waktu, maka kita perlu untuk mendapatkan pengobatan untuk virus itu. Tetapi mendapatkan imunisasi menantang sistem kekebalan tubuh kita, dan itu membuatnya lebih kuat dan mampu menghadapi ancaman di masa depan. Saya pikir, itulah apa yang Warburg ini dapat lakukan untuk orang. Jadi, bagaimana metode Reach of Forgiveness melakukan hal-hal ini? Pada dasarnya, ia memiliki sejumlah langkah yang telah saya bagi menjadi empat pengelompokan yang berbeda. Ada beberapa pendahuluan penting. Jadi, bagaimana metode Reach of Forgiveness melakukan hal-hal ini? Pada dasarnya, ia memiliki sejumlah langkah yang telah saya bagi menjadi empat pengelompokan yang berbeda. Ada beberapa pendahuluan penting. Ada yang bekerja melalui lima langkah untuk mencapai emotional forgiveness, mengajar seseorang untuk membuat keputusan untuk memaafkan, dan kemudian meminta mereka mencoba mengeneralisasi ini dengan menyelesaikan 12 langkah untuk diteruhkan pada rasa sakit dan luka perasaan lain. Jadi, saya akan menjelaskan masing-masing pengelompokan ini. Jadi, pendahuluan penting, pertama-tama, orang menjalani penilaian diri tentang unforgiveness yang sedang mereka alami saat ini. Dan kemudian, setelah mereka mengerjakan workbook, mereka akan melakukan penilaian yang sama lagi. Dan apa yang dilakukan adalah, itu membantu orang membuktikan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka dapat melupakan suatu peristiwa yang sangat mengganggu mereka. Bagian kedua dari pendahuluan penting ini adalah meminta mereka menggambarkan luka paling serius yang pernah berhasil mereka maafkan. Jadi, dengan memikirkan kembali kehidupan mereka dan menyadari bahwa mereka telah memaafkan hal-hal yang sangat serius, ini membantu mereka tahu bahwa mereka dapat mengatasi ancaman serius terhadap kesejahtera mereka yang berasal dari luka perasaan dan rasa sakit yang ditimbulkan orang terhadap mereka. Hal lain yang kita lakukan di awal adalah kita menceritakan manfaat memaafkan kepada si forgiver atau orang yang memberi maaf. Sekarang, ada manfaat untuk hubungan atau relationship, dan ada manfaat bagi orang yang dimaafkan. Tetapi dengan melalui kesehatan fisik, manfaat kesehatan mental, kita menurutkan bahwa orang termotivasi untuk memaafkan. Tyler, melalui lima langkah untuk reach emotional forgiveness, saya hanya akan menyebutkannya secara singkat, tapi dia sudah menjelaskannya dengan detail. Dan itu adalah R, recall the heart. E, empathy. Mengganti perasaan unforgiving dengan perasaan yang berutensi lain seperti empathy atau simpati atau cinta untuk orang tersebut. A, altruistic, diberikan hadiah altruistic, forgiveness, yang tidak layak. C, commit, berkomitmen untuk forgiveness experience. Dan H, hold, memegang pada commit itu saat kita ragu. Setelah kami melakukan itu, dan orang-orang telah mengalami beberapa tingkat emotional forgiveness, kami mengajak mereka untuk membuat keputusan untuk memperlakukan orang tersebut secara berbeda dan kemudian melakukannya melalui 12 langkah untuk diterapkan kepada rasa sakit lainnya dalam hidup mereka, sehingga mereka tahu bahwa mereka dapat melakukan ini pada berbagai tingkatan yang berbeda. Jadi, secara pribadi, misi hidup saya adalah melakukan semua yang dapat saya lakukan untuk menggalakkan forgiveness di setiap hati, rumah, dan tanah air yang bersedia. Dan saya merasa sangat terhormat menjadi bagian dari kelompok ini yang telah bekerja pada forgiveness, intervention, dan melakukan penelitian sehingga kita mungkin bisa bergerak lebih dekat untuk mencapai misi itu. Jadi, yang ingin saya lakukan sekarang adalah mengundang beberapa side director untuk berpartisipasi, memberitahu Anda apa yang terjadi di tempat mereka, dan saya akan meminta mereka untuk memperkenalkan diri mereka. Jadi, yang pertama kali, yang pertama yang saya akan kenalkan adalah Andrea Ortega Becara dari Columbia. Dipersilakan kepada Andrea. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Timbaltown World Charity Foundation dan Presidennya Andrew untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini, dan untuk Tyler dan semua side director. Sungguh suatu kehormatan berada di sini, di bersama kalian semua hari ini. Anda melihat layar ini, slide-nya, belum? Jadi, seperti yang saya sebutkan, saya adalah side director untuk Columbia. Saya adalah penelitian senior di Universidad Dalsinu, dan saya telah bekerja untuk penelitian perdamaian selama sekitar 10 tahun. Tapi sedikit outlier dari kelompok, karena penelitian saya dan latar belakang saya tidak benar-benar tentang penelitian. Dan saya pikir, saya memiliki dampak pada proyek, kami benar-benar menginvestasikan diri kami dalam hal implementasi. Jadi, seperti yang Anda lihat, kami tidak hanya menerapkannya dengan mahasiswa, tetapi kami juga ingin melihat Entode ini benar-benar bekerja pada penyintas perang atau war survivor, karena Columbia adalah negara yang sedang mengalami masa peralihan menuju perdamaian selama 50 tahun. Dan ini adalah komunitas rentan kita yang benar-benar membutuhkan, sangat membutuhkan pendekatan semacam ini, dan mereka adalah komunitas yang sangat-sangat miskin, dan lingkungan mereka berisiko sangat tinggi. Dan kemudian, kami juga melakukan kampanye komunitas forgiveness dengan lebih dari 3.000 orang. Itu menjadi 2.718 karena para penambang yang mendaftar yang harus kami saring nanti. Dan untuk tim, kami sangat diberkati untuk mengandalkan dukungan semua pemimpin. Ini adalah tim untuk proyek penyintas perang. Jadi, kami memiliki tim yang sangat kuat dengan lebih dari 100 orang, tetapi kemudian COVID melanda, dan kemudian kami tidak dapat menerapkan dengan semua orang itu, jadi dari 100 orang menjadi hanya 10 orang, tapi kami berhasil menyelesaikan penelitian tepat waktu. Tidak ada Wi-Fi di komunitas ini, jadi kami harus melakukannya secara manual, dan ternyata sangat berhasil. Kami memiliki tingkat retensi lebih dari 90 persen. Dan saya tidak akan membahas secara rinci tentang hasil ini karena mereka sama dengan yang dibagikan Tyler. Kami memang melihat perbedaan antara hasil utama dalam kecemasan dan depresi dan unforgiveness atau tidak memaafkan, tetapi saya ingin membicara lebih rinci tentang kampanye karena saya pikir itu adalah kontribusi terbesar dari tempat Kolombia, atau Kolombia's side yang ada di slide berikutnya. Jadi untuk menringkas tentang penelitian sebelumnya, apa yang kami temukan adalah bahwa metode rich efektif, tidak hanya untuk komunitas di universitas, yaitu mahasiswa, profesor, karyawan, tetapi motode ini juga efektif untuk penyintas perang. Jadi kami dapat membuktikan bahwa terlepas dari laktar belakang, motode ini efektif, dan kemudian untuk kepanjian forgiveness atau forgiveness campaign itu sedikit lebih rumit karena tidak ada protokol yang tepat. Jadi saya suka menyebutnya sederhana dan tidak mudah, sedangkan yang lain saya pikir itu sederhana, tetapi tidak mudah. Tapi di sini saya harus melatih semua kreativitas yang saya bisa. Jadi misalnya orang-orang yang Anda lihat yang menggunakan warna hijau merupakan orang-orang yang memiliki dampak. Jadi saya memutuskan untuk membuat video animasi misalnya, dari semua pelajaran yang saya miliki di workbook, dan ada tiga menit video, saya tidak benar-benar tahu apakah ini akan berdampak, dan ternyata video animasi itu berdampak pada kesehatan mantal, yang pada dasarnya berarti bahwa kita dapat merancang kampanye hemat biaya yang dapat menjangkau sejumlah besar orang. Karena kampanye ini khususnya memiliki lebih banyak jumlah peserta daripada semua kampanye komunitas sebelumnya yang dilakukan di dunia sebelum, dalam semua keberadaan dan intervensi kampanye sebelumnya. Dan saya harus mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada para serjana terkemuka dunia, seperti tidak hanya Eve, tapi Laurentius Conn adalah bagian dari kampanye, Robert Enright adalah bagian dari kampanye untuk Kulaskan. Jadi kami juga memiliki serangkaian webinar yang disebut kekuatan forgiveness dengan para serjana terkemuka di dunia. Dan saya juga ingin melihat bagaimana kita dapat menggabungkan perhatian atau mindfulness ke dalam forgiveness dan yoga ke dalam forgiveness. Jadi kami memiliki serius serangkaian yoga dan mindfulness untuk forgiveness, mencoba untuk menyukai seperti mewujudkan dan melihat bagaimana perwujudan forgiveness juga dapat dilaksanakan dan memiliki dampak. Dan juga kami melakukan webinar tentang psikologi positif, dan saya ingin menyoroti juga pentingnya kesadaran dalam hal pengetahuan. Jadi saya agak sedikit muncurangi sistem karena mereka mengatakan kita akan memiliki garis dasar yang mengukur sebelum dan seudahnya. Dan saya berkata, mengapa saya tidak membuat ini lagi? Jadi saya akan membuat tes yang orang dapat akses lagi dan lagi, dan saya akan membuat challenge setiap minggu, dan orang-orang yang mendaftar untuk kampanye akan menerima setiap dua atau tiga hari pemberitahuan yang mengatakan ukur tingkat forgiveness Anda. Dan kemudian kami menyadari bahwa orang-orang, karena mereka ingin menangkan insentif, mereka belajar dengan menghafal. Jadi kami mengembangkan software yang benar-benar mengubah urutan, dan pengetahuan forgiveness meningkat, sangat-sangat signifikan. Jadi pendekatan semacam ini tidak terlalu mahal. Mereka menjangkau sejumlah besar orang. Dan saya pikir kampanye kami, apa yang ditunjukkannya, ditunjukkannya, dan juga RCT sebelumnya adalah bahwa tidak hanya dokter, tetapi pekerja masyarakat dan terapis dapat menggunakan rich workbook sebagai pengobatan pelengkap bagi kecemasan dan depresi. Dan juga pemerintah Kolombia, yang kami berusaha sangat keras untuk meningkatkan kesadaran, mungkin harus menganggap serius pendekatan semacam ini, karena mungkin mata rantai yang hilang dalam seluruh proses perdamaian adalah bahwa kita mencoba untuk mengedamaikan masyarakat yang penuh kebencian, yang penuh kemarahan, dan kita sangat membutuhkan pendekatan yang hemat biaya, dan yang dapat menjangkau masa seperti studi yang luar biasa ini. Dan adalah kesenangan untuk menjadi bagian dari proyek ini. Terima kasih. Jadi, presenter berikutnya berasal dari Indonesia, dan dia adalah Ani Kunyati. Ani, terima kasih, Eve. Dan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk mempersentasikan hasil penelitian saya. Judul penelitian kami adalah Rich Forgiveness Singkat Dengan Orang Kristen Indonesia. Ini merupakan bagian dari uji acak terkendali global or global RCT, dan di tempat kami, kami melakukan percobaan kepada 660 partisipan. Selain keseluruhan studi yang melibatkan ke enam tempat dan peserta, saya ingin menunjukkan hal-hal menarik yang bisa dipelajari dari subsample Indonesia. Indonesia adalah negara multikultural. Ini adalah negara terbesar keempat berdasarkan populasi, dan saat ini, populasinya lebih dari 280 juta. 87 persen adalah Islam, 10 persen Kristen, dan sisanya adalah Hindu dan Buddha. Dan ada sekitar 300 kelompok Ennis, dan 721 bahas. Orang-orang hidup dalam komunitas dan saling membutuhkan, misalnya untuk melakukan percara, seperti dalam gambar, ini adalah salah satu percara kremasi mereka menyebutnya ngaben dalam tradisi Bali. Dan forgiveness sangat dihargai dan bagian dari praktek-praktek budaya. Forgiveness adalah sebuah tradisi. Misalnya, pada idul fitri, hari libur umat Islam, dan orang-orang saling memaafkan dalam konteks keluarga dan juga di masyarakat. Dalam kehidupan sehari, orang memaafkan untuk mempertahankan hubungan, dan itu adalah untuk memberikan decisional forgiveness, tapi mungkin tidak mencapai emosional forgiveness. Indonesia adalah kota multikultural. Ini adalah kota multikultural seperti percekcokan antar kelompok yang berkelanjutan, seperti percekcokan antar kelompok sekolah, khususnya di daerah Jakarta, dan juga kerusuhan antar suku. Dan beberapa dari mereka merupakan ketularan dari konflik interpersonal yang melibatkan grup. Ini karena perasaan bagian dari sebuah kelompok in group atau bukan bagian dari kelompok tersebut out group. Dalam hal ini, interpersonal forgiveness memiliki potensi untuk memotong kemularan. Literatur berunjukkan bahwa forgiveness intervention efektif untuk membantu orang untuk memaafkan, untuk menurunkan depresi, dan kecemasan, untuk meningkatkan harapan, dan untuk menjaga harmoni. Praktik psikologi di Indonesia, ya, kita kekurangan psikologi terlatih, dan juga ada stigma negatif untuk memiliki masalah mental dan untuk mencari bantuan. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi maniri. Bagi orang Kristen, forgiveness adalah nilai inti dan proses untuk menggalakkan forgiveness dalam terapi seperti dengan menimbulkan cinta, menimbulkan kasih sayang, dan memberikan hadiah altruistik sesuai dengan ajaran dan praktik Kristen. Jadi, ini memberikan kesempatan yang lebih baik untuk treatment diterima yang merupakan salah satu faktor umum keberhasilan dalam terapi. Research question saat ini adalah apakah Rich Forgiveness Workbook menghasilkan perubahan dalam forgiveness, kesehatan mental, harapan, dan untuk berkembang dalam Kristen Indonesia. Para peserta adalah 203 orang Kristen yang diidentifikasi berusia 18 hingga 49 tahun. 35 persen dari pelanggar adalah anggota keluarga, dan pelecehan verbal or emotional adalah pelanggaran yang paling banyak dialami oleh para peserta. 81 persen dari responden menilai pelanggaran itu sangat parah, dan 77 persen tidak menerima permintaan maaf. Treatment-nya adalah self-directed version dari worth internal rich forgiveness yang dilakukan secara online. Pengukuran makulal transgressions related interpersonal motivation inventory, Snyder State Hope Scale, dan Berwick's Mental Health Inventory, dan Vanderwell's Rourishing Eye Index. Disinnya adalah waiting list cross-offer design mengukur pada titik tiga poin. Mengukur pada tiga titik poin. Analisis data menunjukkan bahwa bukti interaksi dua arah yang signifikan antara kondisi dan waktu. Untuk state forgiveness, state hope, mental health, and flourishing, pengujian efek sederhana. Jadi pada time two, skor rata-rata kondisi immediate treatment atau kondisi segera secara signifikan lebih tinggi daripada kondisi treatment tertunda atau delayed treatment. Untuk state forgiveness, untuk state home, pada time two, skor rata-rata immediate treatment juga secara signifikan lebih tinggi daripada kondisi delayed treatment. Hasil pengujian serupa untuk flourishing. Time two, skor rata-rata kondisi immediate treatment juga secara signifikan lebih tinggi daripada delayed treatment. Terakhir, untuk mental health, time two, skor rata-rata kondisi immediate treatment juga secara signifikan lebih tinggi daripada kondisi delayed treatment. Sebagai kesimpulan, risk forgiveness efektif untuk sampai kristian Indonesia dan untuk meningkatkan forgiveness, harapan, dan kesehatan mental, dan untuk berkembang, or flourishing. Hal ini berpotensi untuk digunakan sebagai suplemen dalam terapi dan pengurangan independen dan penggunaan independen individu. Terima kasih, Anny. Kita memiliki satu lokasi tambahan yang akan dipresentasikan, dan itu akan dilakukan oleh salah satu site co-director Richard Coden dari Afrika Selatan. Richard, silakan. Terima kasih, Ir. Senang bisa bersama kalian semua. Dan ya, itu adalah proyek yang menarik untuk menjadi bagian darinya, rasanya seperti bekerja dengan Dr. Worthen dan selama bertahun-tahun. Hal-hal telah meningkat secara bertahap dalam hal skala penelitian tentang forgiveness yang telah kami coba kerjakan. Jadi, proyek CEC ini menantang dan juga bermanfaat pada saat yang bersamaan. Nama saya Richard Coden. Saya bekerja sebagai rekam penelitian dengan program Human Flourishing di Harvard University. Dan seperti yang saya sedukan, saya akan sedikit lebih fokus pada uji cacat terkendali dan perinciannya. Dalam hal beberapa konteks tambahan, saya pikir saya akan sangat membantu saya ketika memikirkan kapan mempertimbangkan temuan yang ingin saya buat. Dan seperti yang saya sebutkan, saya akan sedikit lebih fokus pada uji cacat terkendali dan perinciannya. Dalam hal beberapa konteks tambahan, saya pikir akan sangat membantu ketika memikirkan kapan mempertimbangkan temuan tempat kami. Tapi, ada banyak hal yang dapat saya sorotin, tetapi dua poin utama yang ingin saya buat adalah Afrika Selatan memiliki semacam sejarah yang kaya, warisan kolonial yang diakomodasi dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara ini baru-baru ini muncul dari sistem politik apartheid yang telah ada selama sekitar 50 tahun dan hanya dalam dua atau tiga dekadi terakhir, negara-negara ini telah memiliki demokrasi. Jadi, ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menyembuhkan dari ketidakadilan rasial dan ketidakseraan masa lalu. Dan semacam warisan kolonial, tetapi juga semacam tantangan baru-baru ini, di dalam negeri telah menyebabkan kerentanan sosial struktural yang dapat merempat membentuk kehidupan orang-orang yang tinggal di sana, tingkat pengangguran yang tinggi, ketidaksentaraan ekonomi, kemiskinan, kejahatan yang tinggi. Dan begitu banyak orang mengalami tantangan yang sedang berlansung, mencoba memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga menimbulkan banyak risiko yang berbeda terhadap kesehatan baik secara fisik maupun mental, serta mempertaruhkan kelansungan hidup dasar. Dalam konteks suji acak terkendali kami, untuk lokasi spesifik kami, kami melakukan ini di Provinsi Gauteng yang lebih luas dan lebih besar di wilayah Johannesburg, yang merupakan kotak terbesar di negara ini. Ini adalah target forgiveness, RCT terbesar di Afrika, dan satu dari sedikit yang telah dilakukan di Afrika dan Afrika Selatan. Dan itu adalah salah satu yang pertama untuk fokus pada penargetan sampel masyarakat. Jadi kami mengharapkan representasi yang jauh lebih luas tentang luka interpersonal daripada jenis luka. Ini sampel yang lebih homogen, seperti sampel siswa misalnya. Dan kemudian kami melakukan intervensi ini atau seluruh studi ini sepenuhnya online, cuma suku workbook yang sebenarnya. Jadi ada beberapa variasi di seluruh lokasi dan bagaimana intervensi disampaikan. Ini tersedia secara gratis dalam semacam dokumen Word yang dapat diunduh secara manual, tetapi kami mengadaptasinya untuk versi online yang dapat digunakan oleh orang-orang secara virtual. Dalam hal sampel itu sendiri, kami memiliki sekitar 900 peserta pada garis dasar dan sekitar 72% dari mereka menyelesaikan penilaian kedua. Jadi setelah kelompok media treatment, menerima treatment dan kemudian tingkat respons pada penilaian ketiga adalah sekitar 42% dan Anda dapat melihat sisi tangan kanan karakteristik peserta. Jadi, sebagian besar peserta adalah orang dewasa muda, sebagian besar melupakan wanita kulit hitam Afrika yang akan mewakili populasi nasional dalam hal ras dan iknis, sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan menengah, tingkat pendapatan rata-rata, tingkat pendapatan rata-rata, atau bahkan di bawah rata-rata untuk sebagian besar. Sebagian besar tergabung secara religius, dan sebagian besar dari mereka, sebagian besar dari peserta diidentifikasi sebagai orang Kristen, dan mayoritas tidak sedang menjalani hubungan romantis. Jadi, itu memberi Anda rasa komposisi sampel. Ada beberapa rincian di sana tentang pengukur yang kami sertakan. Sebagian besar dari pengukur tersebut dikelola di seluruh lokasi, sehingga mereka tidak memerlukan dua jam, tapi kita mengelola pengukur yang lebih khusus, tidak hanya dalam hal proyek khusus ini, tetapi beberapa pengukur yang belum dimasukkan dalam penelitian sebelumnya, terutama penelitian intervensi tentang forgiveness. Jadi, sebagian besar besar peserta adalah orang dewasa muda, sebagian besar mereka merupakan wanita kulit hitam Afrika yang agak mewakili populasi nasional dalam hal rest and ethnic. Sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan menengah, tingkat pendapatan rata-rata, atau bahkan di bawah rata-rata untuk sebagian besar. Sebagian besar tergabung secara legis, dan sebagian besar dari peserta diidentifikasi sebagai orang Kristen, dan mayoritas tidak sedang menjalin hubungan romantik. Jadi, itu memberi Anda rasa komposisi sampel. Ada beberapa rincian di sana tentang pengukur yang kami sertakan. Sebagian besar dari pengukur tersebut dikelola di seluruh lokasi, sehingga tidak memerlukan dua jam, tetapi kita mengelola pengukur yang lebih khusus, tidak hanya dalam hal proyek khusus ini, tetapi beberapa pengukur yang belum dimaksudkan dalam penelitian sebelumnya, terutama penelitian intervensi tentang forgiveness. Jadi, pengukur seperti kualitas tidur, penderitaan subjektif, keluhan kesehatan subjektif, ketenangan pikiran. Jadi, saya hanya ingin fokus pada hasil utama, seperti yang difokuskan oleh Dr. Vanderbilt. Ini adalah tabel yang mirip dengan apa yang disetia sajikan, kecuali bahwa saya telah menambahkan kolom untuk lokasi Afrika Selatan. Jadi, jika Anda melihat ke sisi tangan kanan, kolom tersebut menunjukkan perbedaan pada time to, antara kelompok immediate treatment dan kelompok delayed treatment. Dan Anda dapat melihat perbedaan ukuran efek untuk lokasi Afrika Selatan di mana unforgiveness adalah sekitar setengah dari gabungan semua lokasi, dan kemudian relatif terhadap semua lokasi yang digabungkan, dan kemudian... Jadi, saya hanya ingin fokus pada hasil utama, seperti yang difokuskan oleh Dr. Vanderbilt. Ini adalah tabel yang mirip dengan apa yang disetia sajikan, dan kecuali bahwa saya telah menambahkan kolom untuk lokasi Afrika Selatan. Jadi, jika Anda melihat ke sisi tangan kanan, kolom tersebut menunjukkan perbedaan pada time to, antara kelompok immediate treatment dan kelompok delayed treatment. Dan Anda dapat melihat perbedaan ukuran efek untuk lokasi Afrika Selatan, di mana unforgiveness adalah sekitar setengah dari gabungan semua lokasi, dan kemudian relatif terhadap semua lokasi digabungkan, perbedaan antara kelompok immediate treatment dan delayed treatment time to dalam hal gejala depresi dan kecemasan agak diabaikan. Meskipun interval kepercayaan itu, meskipun sedikit lebih lebar daripada ketika mereka... ketika kita memiliki semua lokasi yang digabungkan. Jadi, lokasi efek sebenarnya mungkin lebih negatif daripada yang kita lihat diterima untuk gejala depresi dan kecemasan atau bisa lebih positif. Dan kemudian ini adalah semacam figure yang sama seperti yang disajikan oleh Dr. Van Der Weel. Saya hanya ingin memperbesar sedikit tentang Afrika Selatan. Anda dapat melihat untuk unforgiveness, ukuran efeknya ada di jumlah war relatif terhadap ke lokasi lain. Meskipun agak sebanding dengan lokasi di Hong Kong, dan kemudian tren serupa untuk gejala depresi dan kecemasan. Ukuran efeknya lebih dapat diabaikan bagi mereka yang berada di lokasi Afrika Selatan dibandingkan dengan laki-laki yang terakhir dan kemudian ini adalah semacam figure yang sama seperti disajikan oleh Dr. Van Der Weel. Saya hanya ingin memperbesar sedikit tentang Afrika Selatan. Anda dapat melihat untuk unforgiveness, ukuran efeknya ada di ujung bawah relatif terhadap lokasi lain. Meskipun agak sebanding dengan lokasi di Hong Kong, dan kemudian tren serupa untuk gejala depresi dan kecemasan. Ukuran efeknya lebih dapat diabaikan bagi mereka yang berada di lokasi Afrika Selatan dibandingkan dengan lokasi lain, tetapi beberapa lokasi lain bekerja lebih dekat ke Afrika Selatan seperti di lokasi Hong Kong. Ada banyak alasan berbeda. Kami bisa berspekulasi mengapa intervensi tidak bermanfaat di lokasi Afrika Selatan tersebut. Seperti halnya lokasi lain, bisa jadi cara kami menyampaikan intervensi yang sepenuhnya online bisa jadi dinamika kontekstual yang membentuk sejauh mana forgiveness atau intervensi benar-benar bermanfaat bagi orang. Mereka bisa menjadi faktor kontekstual yang membanjiri misalnya manfaat ada di forgiveness. Jadi bagaimanapun, kami berencana untuk membongkar ini sedikit lebih banyak dari waktu ke waktu. Dan saya memang ingin menutup dengan beberapa testimoni dari peserta yang menyelesaikan workbook. Beri Anda gambaran tentang kisah aneh, total tentang bagaimana hal itu bermanfaat bagi mereka. Jadi satu orang berkata, saya ingin mengatakan jika Anda telah mengalahkan diri Anda sendiri, workbook ini benar-benar membantu Anda menyadari bagaimana jadinya hidup jika mereka begitu pemaat. Orang lain berkata, saya sembuh dan saya mengerti mengapa penting untuk memaafkan. Jadi itu hanya menunjukkan kepada Anda bahwa mereka yang terlibat dalam workbook ini tampaknya mendapat manfaat darinya. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada para presenter dan untuk waktu yang tersisa, saya akan mengajukan pertanyaan kepada masing-masing penelis dan meminta mereka memberikan tanggapan singkat. Jadi saya memiliki sekitar tiga pertanyaan dan silakan menanggapinya dengan satu atau dua kalimat untuk masing-masing pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, untuk pertanyaan pertama, saya menjawab pertama Andrea, kemudian Ani, dan kemudian Richard. Jadi inilah pertanyaan, apa yang menjadi pelajaran yang paling berkesan bagi Anda? Jadi apa yang telah Anda pelajari dalam menjalankan proyek ini? Andrea, Terlepas dari jenis kelamin terbelakang etnis status sosial ekonomi forgiveness, semua orang berusaha dengan masalah yang ada hubungannya dengan forgiveness. Semua orang membutuhkan forgiveness. Great. Terima kasih. Ani, Bagi saya di Indonesia, seperti negara-negara berkembang ke sana adalah masalah stigma negatif dan juga akses yang terbatas orang tidak dapat membayar perayaan perawatan. Dan meskipun mereka dapat membayar, kadang-kadang mereka tidak mau pergi karena stigma tersebut. Tetapi dalam penelitian ini, saya pikir hal yang saya pelajari adalah kita dapat melakukan sesuatu yang dapat dicipta-ciptakan seperti DIY Intervention, Intervensi DIY. Jadi kita dapat menjaga dan membantu lebih banyak orang yang mengalami kesulitan seperti itu dengan stigma negatif dan juga akses terbatas. Saya pikir kita butuh melakukan lebih banyak lagi intervensi seperti ini khusus untuk negara berkembang dan negara terbelakang. Baik, terima kasih. Ani, Bicara, tentang Afrika Selatan, yang paling berkesan, Ya, terima kasih. Saya hanya akan mengatakan bahwa bagi setia ini adalah untuk memberikan forgiveness yang berumpi bermanfaat bagi orang dengan cara yang berbeda-beda. Jadi bagi sebagian orang, itu mungkin apa yang mereka butuhkan untuk akhirnya sembuh dari luka masalah. Bagi yang lain, itu mungkin awal dari perjalanan mereka untuk sepenuhnya mencapai forgiveness. Dan itu mungkin muncul di heterogenitas dan manfaat di seluruh tempat. Kita mungkin juga berharap untuk melihat itu di dalam masing-masing tempat. Great. Terima kasih, Richard. Oke. Pertanyaan kedua untuk setiap panelis, dimulai dari Ani. Apalah yang hal yang paling sulit dalam menjalankan percobaan which forgiveness yang mungkin memberi tahu peneliti berikutnya yang mungkin menjalankan percobaan serubah. Saya pikir hal yang paling sulit bagi saya adalah untuk melibatkan peserta menyelesaikan workbook. Karena Anda tahu bahwa mengerjakan sesuatu yang membutuhkan kita trauma dan juga sesuatu yang membutuhkan merupakan pengalaman yang menyakitkan tidaklah mudah. Jadi kita perlu mendorong mereka dan juga seperti yang dikatakan Anjir ya, kita perlu memberi seperti motivasi eksternal sesuatu seperti insentif sehingga kita dapat membantu mereka menyelesaikan workbook. and also something that great, Richard, apa hal yang paling sulit? Ya, saya pikir menjalankan studi sepenuhnya secara online di negara di mana akses ke teknologi dan termenai lebih terbatas ada keuntungan melakukannya tapi saya pikir kita mengalami tantangan dalam pengertian itu. Ya, Andrea, bagaimana dengan Anda? Menurut Anda, apa hal yang paling sulit? Ya, saya pikir menjalankan studi sepenuhnya secara online di negara di mana akses ke teknologi dan internet lebih terbatas ada keuntungan melakukannya tapi saya pikir kita mengalami tantangan dalam pengertian itu. Ya, Andrea, bagaimana dengan Anda? Menurut Anda, apa hal yang paling sulit? Ini adalah pertanyaan sulit. Sebenarnya, karena saya memiliki begitu banyak tantangan yang menyebabkan. Dan jika saya harus memilih satu, tantangannya adalah Anda harus bekerja dengan populasi yang letak. Cara untuk menarget kemerintah sepenuhnya berbeda. Dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena orang-orang yang baru saja menjadi subjek atau korban dari kejahatan perang dan semua ini dan trauma. Kamu tidak bisa datang di komunitas tersebut dan berkata, oh, saya punya forgiveness intervention. Jadi, itulah yang sangat menantang. Sangat menantang. Hebat. Tentu saja konteksnya adalah ini tepat di tengah pandemi COVID-19, jadi jelas mari kita tidak mengalami pandemi di seluruh dunia lagi. Itu akan menjadi saran saya. Oke, jadi pertanyaan ketiga yang saya miliki untuk Anda adalah apa bagian yang paling memuaskan dalam melakukan penyelitian ini? Richard. Saya pikir semua darah, keringat, dan air mata layak. Ketika Anda melihat akun anecdotal ini dari partisipan, merefleksikan betapa bermanfaatnya workbook itu bagi mereka. Andrea, apa yang membuatmu puas? Hal yang sama. Benar-benar semua email, pesan melalui segala macam cara, tidak hanya melalui media sosial, tapi melalui akun saya, mereka menemukan nomor konsol saya, orang-orang sangat berterima kasih karena mereka pikir bahwa mereka menerima sesuatu yang sangat berdampak secara positif dan sungguh tidak hanya orang yang menerima intervensi, tapi juga tim yang mengimplementasikan intervensi. Karena kita memiliki proyek kelas dasar atau 101. Dan semua profesor diubah oleh pengalaman. Semua anggota tim diubah oleh pengalaman. Dan itu sangat memuaskan. Bagus sekali. Ani, bagi saya, hal yang paling bermanfaat dan memuaskan untuk melihat peserta seperti pulih dari kebencian dan juga memiliki peningkatan kesehatan mental. Saya melihat peserta yang memiliki konflik dengan orang tuanya, sehingga dia merasa ingin bunuh diri. Tapi kemudian sembuh dan mulai berbicara dengan orang tuanya dan memiliki hubungan yang lebih baik. Saya juga bertemu dengan peserta yang mengalami pelecehan yang dilakukan oleh pasangannya. Dan kemudian setelah itu pulih cari dari perasaan rendah diri dan telah meningkatkan kesehatan mental. Dan itu semacam pengalaman berharga bagi saya. Itu fantastis. Terima kasih. Saya director untuk berpartisipasi dalam panel ini dan untuk pekerjaan Anda yang sangat bagus dan menjalankan proyek yang Anda menyajikan hasilnya. Nah, itu fantastis. Terima kasih, side directors, untuk berpartisipasi dalam panel ini dan untuk pekerjaan Anda yang sangat bagus dalam menjalankan proyek dan menyajikan hasilnya. Jadi, saya kembalikan kepada Andrew untuk meringkas dan meragum buah bidang ini. Terima kasih, Eve. Terima kasih, Richard, dan Annie, Andrea, Tyler untuk analisis yang benar-benar mendalam. Ini menginspirasi untuk melihat kegiatan di balik kesulitan. Ini juga sangat... Terima kasih, Eve. Terima kasih, Richard, dan Annie. Andrea, Tyler untuk analisis yang benar-benar mendalam. Ini menginspirasi untuk melihat kegiatan yang dia balik kesulitan. Ini juga sangat menginspirasi untuk melihat perbedaan global antara tempat yang berbeda dan bagaimana intervensi dijalankan di level yang berbeda. Tentu penelitian tambahan diperlukan. Tapi, saya hanya akan menggabungkan komentar di awal tentang bagaimana apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan bagi saya, yang kita lakukan selanjutnya adalah mencoba dalam konteks cara yang tepat membuat akses yang mungkin terhadap tool seperti Wish Forgiveness Workbook. Kami sangat percaya bahwa Forgiveness adalah sebuah pilihan. Saya percaya bahwa itu tidak menghalangi dalam mencari keadilan dan ketika kita belajar tentang bagaimana alat-alat ini diseberluaskan secara lebih luas, kita akan menemukan semacam cara yang paling tepat untuk mengirimkannya apakah itu online atau secara langsung seperti yang telah disebutkan tadi. Ada pertanyaan dari Karen Hernandez tentang Anda tahu bagaimana ada pertanyaan dari Karen Hernandez tentang bagaimana Forgiveness Intervention dapat digunakan dan mungkin dalam konteks pengalaman masa kecil yang merugikan dalam berpikiran. Jadi saya pikir mungkin jika ada yang ingin menjawab pertanyaan khusus itu, bagaimana trauma konflik dalam menghadapinya karena Forgiveness bukanlah solusi yang tepat untuk segala kondisi atau masalah. Jadi bagaimana menurut Anda tentang hal itu dalam situasi atau keadaan tersebut? Jadi siapa yang mau menjawab, Eve, apakah Anda ingin menangkapi hal itu? Oke. Saya pikir ketika trauma tentu saja dalam bell curve dan berapa banyak kehidupan orang yang terganggu. Jika kehidupan seseorang sangat terganggu, saya benar-benar berpikir mendapatkan counseling individu itu itu ada dalam budaya orang tersebut. Dalam hal ini, saya pikir workbook ini dapat digunakan secara pribadi untuk menyelesaikannya, untuk memikir apa yang masalahnya, dan kemudian membawa pertanyaan yang mereka miliki ke orang yang dapat bekerja dengan mereka secara empat mata, secara mendalam. Workbook ini ditujukan untuk kesehatan mental secara global dan kesehatan mental masyarakat. jauh lebih banyak dari mereka yang seharusnya dapat menyembuhkan trauma jangka panjang yang terjadi. Ya, great. Terima kasih, F. Dan saya pikir itu berbicara, penyebaran dan area pertumbuhan yang nyata, dan saya harap sesuatu bahwa Anda yang menonton webinar ini dapat membantu kami berpikir tentang kampenye ini meningkatkan dengan melakukannya dengan cara yang paling efektif dan tepat. Jadi, ilmu pengetahuan itu fantastis. Kita semua, kita selalu bisa mendapatkan keuntungan dari lebih banyak penelitian dan kami benar-benar bersemangat sharing penelitian seperti ini, tetapi terutama menghubungkan dampak di lapangan karena itulah tujuan dari penelitian ini di awal. Jadi, saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas partisipasinya hari ini. Anda menginspirasi saya dan saya menantikan lebih banyak lagi manfaat dari kerja perasaan Anda. Terima kasih banyak.